Intro Kali ini Maudie berusaha untuk menemui Tante Safira Maudie ingin menjelaskan kalau bukan dirinya yang mengirim pesan suara itu Dan Maudie memohon kepada Tante Safira agar melanjutkan pernikahannya bersama papanya Karena kebahagiaan papanya ada bersama Tante Safira Sementara itu Mama Anita menyuruh preman untuk mencelakai Safira Karena ia tidak ingin argadana menikah bersama Safira Namun sayangnya rencana Mama Anita gagal karena Ken dan Maudie tahu kalau mamanya itu akan berniat buruk terhadap Tante Safira Ken dan Maudie berusaha untuk menolong Tante Safira Dan akhirnya Tante Safira selamat Mama Anita tahu kalau Ken dan Maudie telah menolong Safira Ia kecewa dan marah kepada Maudie karena ia merasa Maudie telah mengkhianati dirinya Bahkan ia mengatakan kepada Maudie kalau dirinya bukan ibunya lagi Hati Maudie hancur ketika mendengar ucapan mamanya itu Ia melakukan ini agar mamanya tidak salah langkah Bukan berarti ia melakukan ini karena ia berpihak kepada papanya Saat ini Maudie bagikan buah si malakama Argadana yang mengetahui kelakuan Anita ini Merasa marah Ia harusnya tidak menyalahkan Maudie atas semua ini Saksikan kelengkapan ceritanya di Sinetron Love Story Dan saya akan update terus infonya disini Terima kasih